Wuh, 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 wuh ketemu lagi dengan gue, Rikish Unisna gue akan membuat channel baru namanya Podcast Kebun binang tamunya berbeda-beda binang tamunya pasti terkenal pas saya akan mengulik binang tamunya sampai ke dalam, sampai ke akar-akarnya ih koknya nonton Podcast Kebun saya ya channel baru, oke hi 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 Aduh kembali lagi bersama saya ini di podcast kebunnya bisa dua Terima kasih yang udah Terima kasih yang udah apa yang udah nonton podcast pertama sama Pak Abbas Itu banyak banget permintaan tuh yang DM DM yang email-email Ada yang ngetawa Ada yang ngirim surat pake ular Makasih banyak Sekarang kita bilang tamunya ini pengusaha pengusaha tua Dari dia dari Lampung apa merantau ke Bekasi Pokoknya usahanya udah bagus lah Udah langsung kita panggil aja minang tamu selanjutnya Buhun Warwar Dia adalah Buhun Warwar dari Cikarang asli Lampung Dan dia sangat tampan Dia komedian juga Dan dia suka jadi ayah Buhun Warwar dari burung Buhun Warwar sehat-sehat Buhun Warwar Sibuknya ngapain Sekarang Alhamdulillah usaha Teg Nah usaha Usaha apaan Ini ngangun kambing Enggak bener-bener Jualan apaan Enggak usaha Wartek Warung nasi Enak banget ya Alhamdulillah Boleh lah oper ke gua Lagi gak punya usaha ini Jangan gak usaha gue itu satu-satunya Keren banget Jualan apaan aja Usaha apa Warung nasi Kayak kayak warteg itu Menu-menu warteg Ada menu spesial Ada Lu Buka warteg udah lama belum Setahun setengah Sudah kebeli apa itu Belum Ada yang kebeli Lucunya di editan Sabar Lucunya di editan Tenang aja Luna Dari Lampung Ya Lalu datang ke Bekasi Tahun berapa Gua dulu Gua sebelum di warteg Gua di pabrik dulu Gua datang tahun 2015 Pabrik apaan Coca-Cola 2015 Itu lama juga Gua-kola Gua-kola itu Lu ngapain Bikin beling Ini apinya mati nih Lu merasa panas Gedean api dulu Ya bagus-bagus Ini kita pramuka Ya Poges pramuka Oh begitu Selain Oh ya Lu kan Dari Panas banget Gede banget Panas Lu misalnya sendiri ya Dulu gua sama temen Usaha gua sama temen dulu Cuman namanya sama temen itu Enggak Enggak Ini gitu Enggak kompak Enggak kompak Terus akhirnya Sama temen kacau Gua gitu Sebelum usah warteg apaan Gua di pabrik Coca-Cola gua Itu kan tadi gua udah Udah Iya tadi bikin apaan lu di Coca-Cola Bikin beling atau dia Enggak gua dulu supir-supir Oh supir Supir Apa Mobil Tayo Supir Truk gua truk Bawain barang Coca-Cola Oh gitu Lu keluar Keluar gua gak enak Cape Oh cape Enakan usaha ya Usaha Enak bebas Usaha Dapet lah ya Omzet sehari 50 juta ya Alhamdulillah Makanya gua hashtagnya 2 miliar Oh iya Katanya lu bikin kaos Bohonnya udah Bikin kaos Ada Kaos namanya 2 miliar ya Baju 2 miliar Baju 2 miliar Bagi di proses Urah 85 ribu 85 ribu nih Kalo misalnya pesen Ya Gak usah dipesen Gak pesen dong Bantu ekonomi saya Berarti Aron Kalo kan orang-orang Beli kaos dapet stiker Berarti Kalo beli kaos Lu dapet nasi 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 Sama ini Pala lelek Nasinya Aron Buat bayi Buat bayi Buat ayam Buat nemu Gua masuk yang lebih dalam lagi Ya udah siap 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 Gak ada Akar Akar Kan ini gua Kalo binang tamu Gua kulit Ampe dalem Batun Gua Sampai gua galih Ampe Borok Ampe Borek Lo punya pacar Gak ada Gak ada Semaren Yang gua main Ke tempatnya Gw siapa Itu mah pelanggan Belanggan Gw sama pelanggan pelanggan deket lupa cari semua yang mau ini memang lagi eh eh banget ya tetap up ramu Kak hahaha lu di Lampung tinggal di mana sih gue di Lampung Barat jauh berarti ya jauh lu biasanya di Lampung ngapain kalau di Lampung ngapain di waktu sebelum di Lampung ikut saudara gak bengkel sebelum merantau gue jadi anjingnya anjing bengkel bengkel pake lingis bener begal-begal juga wih gila bun eh bun bun nih selain warteg lo ikut stand up Bekasi stand up sekarang ya udah lama lu tau dari mana 2 tahun lah 2 tahun kurang lebih tau dari mana koran sindo iya sih emang stand up sekarang masuk koran mulu gue tau dari komunitas di IG oh gitu gue sering nonton stand up itu dulu sebelum masuk terus gue searching-searching di IG ada komunitas di Cikarang gue ikut dah gabung alhamdulillah udah sekarang udah gabung katanya lu di Cikarang lucu banget pengen ya lucu banget pengen ya pengen ya katanya kalo open mic pengen nunggu lu doang gak gitu tukang tape udah mateng ya lu tau lu bisa masuk stand up sekarang gimana itu gue dulu liat tapi lu tau stand up tau tau siapa eh yang lu dudat lu pertama kali tau stand up sekarang terus lu dateng gitu ke kafenya siapa orang pertama lu liat yang pertama itu maksudnya wobrol wobrol ini kosep 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 iya beneran sumpah kosep kosep penyanyi itu kan dulu ada sharing ya biasanya ada sharing tuh tengah pekan sharing komik setiap lapang kemis kalau gak salah sharing komik dateng aja gue gak ada yang kenal belum tau gimana kan ada kosep mas dari mana sekarang udah mulai ini kayak gini terus dia bilang yaudah mas kenapa kok gak bawa aja mau kita-kita ntar kita sharing terus kenalan teman-teman kita gimana kayak apa disitu tuh terus ya dia pertama kali malam malam minggu ya gue dateng kosep mau mau kosep bareng sama kosep gue jemput sekarang gak ada kosep dia mental gitu ya usah sekarang usah apa bikin kendir hahaha dari blink putus putus ntar akhirnya udah sampai sekarang nih sekarang abdilah gabung terus iya prestasi iya prestasi karir lu juga bagus sih di stand-up sekarang udah-udah iya pernah juara satu kan di lomba banteng jadi ini oh iya iya wow bener-bener eh lagi-lagi terus ini kebetulan nih stand-up sekarang mana ini oh tadi stand-up sekarang ini badai-adean oh katanya lu bikin podcast berdua dia terus 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 apa udah dua tahun gitu ya lu di stand-up sekarang udah dua tahun enak 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 stand-up bisa kenal artis kalau saya paling gue kenal sayur pasar SGC sama tukang timun menonton enak mungkin penonton ada yang mau nanya nih ini banyak-banyak penonton disini kok lu gak usaha buat online sih online udah dia udah laku banget gue pernah main wartek wartek dia gila yang beli banyak banget bro yang beli yang beli karawang itu buka wartek dimana di Cikara di dekat SGC kampung Kongsi wih gila ini nanti nampir gue pada mampir yaudah selamat ini kan bukan abbas penonton babas penonton babas yang mampir beberapa orang lu juga udah kan kemaki udah enak masakannya terus gimana lu kan usaha udah ada udah masuk sekarang yang kurang apalagi cewek cewek susah gila susah nih apa kalau misalnya nonton ini masih jomblo ini begini dia gila-gini usah warteg gila picil lelenya enak banget daging kemarin enggak pulang kampung kagak corona kan bisa lewat tanah lo kira gue undur-undur apalagi sih mau ditanya udah kayaknya ya tahu apa oh iya lu tuh terkenal katanya lu tahu banyak channel bis-bis murah bis-murah bis-murah gue pengen kalau pulang naik bis mul iya ke Lampung naik bis murah AC cuman ongkos 17.000 duduk sama monyet murah murah di cakar rumah juga ada rumah murah murah udah makasih banyak udah ini kayaknya yang nonton dikit banyak like subscribe deki cakur promosi di Lampung di Lampung udah di arak maling makasih banyak ya 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 kan dia jomblo ada yang mau ter di bawah sini terus dulu tapi kayak sini ya dia lagi nyari jodoh nih dia punya usah warteg sekarang lucu banget punya ini juga dia tuyul nyolongin gitu pabos tau-apa ya orang tua bintang takutnya kemarin makasih udah makasih banyak podcast kali ini sama buhun tadi podcast selanjutnya nanti bintang tamunya ini gak tau ya udah dadah wuuh w ambulance too Puh tau tao pro tao kalo کر JO �